Di pabrik-pabrik berdinding baja, deru mesin tak lagi sekadar produksi. Itu adalah respons. Ketika konflik modern memaksa sebuah bangsa untuk menambal lubang di langitnya, lahirlah keputusan, mempercepat produksi Buk M3. Tapi, apa artinya ini bagi taktik perang, kedaulatan udara, dan masa depan serangan jarak jauh? Keluarga Buk adalah warisan yang lahir di era Soviet. Solusi tengah antara pertahanan jarak jauh dan pertahanan titik. Dari Buk M1 ke M2, tiap upgrade menutup celah ancaman baru. Rudal jelajah, helikopter serang, dan akhirnya drone. Buk M3 muncul bukan hanya sebagai pengganti, tetapi sebagai jawaban digital. Peluncur enam tabung yang lebih padat muatan, radar sensitif, dan arsitektur komando kontrol yang memungkinkan sensor-to-shooter modern. Spesifikasi umum, dan kemampuan tercatat di sumber analitik teknis. Ketika perhitungan medan perang berubah, drone swarm, rudal presisi, dan serangan berlapis, permintaan akan unit pertahanan udara bergerak meningkat tajam. Laporan pabrikan besar, Almas Antey, mengindikasikan percepatan pengiriman Buk M3 ke barisan depan sebagai bagian respons atas kebutuhan zona operasi khusus. Praktik yang dipublikasikan sejak 2023. Ini bukan hanya soal menambah jumlah unit, ini soal menutupi attrition, kehilangan sistem, dan memastikan keberlanjutan lapisan pertahanan menengah. Dalam narasi publik ada dua wajah, pernyataan resmi yang menunjuk pada percepatan pengiriman dan laporan independen yang menunjukkan batasan nyata di pabrik, terutama karena sanksi, kekurangan mikroelektronika, dan tekanan logistik. Laporan-laporan terbuka memperlihatkan pengiriman bertahap selama 2024 sampai 2025, dan pernyataan produksi penyerahan di 2025 menunjukkan beberapa batch telah dikirim lebih cepat dari jadwal. Namun, analis independen juga memperingatkan bahwa kemampuan produksi tahunan kemungkinan tidak setinggi klaim massal. Beberapa perkiraan sumber medan menyebutkan hanya puluhan unit per tahun tanpa suple komponen stabil. Jadi istilah besar-besaran dalam konteks Rusia bisa berarti percepatan relatif terhadap target negara bukan produksi massal ratusan unit per tahun seperti pabrik kendaraan sipil. Buk M3 tidak hanya dibangun untuk parad, ia ditempatkan di zona konflik. Laporan dari medan menunjukkan penggunaan Buk M3 di Ukraina dan klaim pihak Ukraina bahwa beberapa unit telah dihancurkan atau dilumpuhkan selama serangan lawan pada 2024-2025. Insiden terbaru bahkan melaporkan unit Buk M3 diserang dan dihancurkan oleh operasi khusus dan serangan drone. Fakta ini menggarisbawahi siklus, permintaan, produksi, penempatan, kerugian, kebutuhan produksi lebih lanjut. Dalam hal ini, Rusia mempercepat pengiriman untuk mengatasi kehilangan yang terus-menerus. Ibarat mobil balap yang butuh bahan khusus, Buk M3 memerlukan komponen elektronik modern dan di era sanksi perdagangan internasional, pasokan mikroelektronika menjadi titik tekan. Sejumlah analis melaporkan keterbatasan stok serta penyesuaian manufaktur untuk memakai komponen domestik yang kadang belum memenuhi mutu optimal. Akibatnya, laju produksi tetap bisa dipengaruhi. Selain itu, penggunaan sumber daya pertahanan untuk mempercepat satu platform dapat mengurangi output platform lain, S350, S400, pansir, sehingga pemerintah harus menyeimbangkan prioritas. Jika negara lawan menghadapi payung Buk M3 yang tersebar dan masal, operasi udara tak lagi semudah menembus satu titik pertahanan. Buk M3 meningkatkan resiko bagi pesawat tempur, helikopter, dan serangan rudal jelajah yang mendekat di jarak menengah. Namun, perang modern bukan soal jumlah saja. Taktik melemahkan sistem udara lawan, serangan intelijen, elektronik warfare, serangan presisi pada telar, dan radar terbukti efektif. Sehingga, produksi masal harus disertai perlindungan, mobilitas, dan redundansi jaringan. Moskow kemungkinan akan terus mendorong produksi, baik lewat percepatan pabrik maupun substitusi impor sambil mengembangkan generasi berikutnya. Konsep Buk M4 yang dibicarakan di lingkup industri, serta integrasi lebih kuat dengan radar besar, awars, dan jaringan komando digital. Namun, timeline dan kemampuan akan bergantung pada stabilitas rantai pasokan dan dinamika medan. Jika attrition terus tinggi, produksi besar-besaran bisa tetap terasa seperti menambah lubang perang, bukan membangun keunggulan strategi smutlak. Ketika sebuah negara memproduksi sistem pertahanan secara besar-besaran, apakah itu tanda kesinambungan kekuatan atau tanda biaya perang yang terus membengkak? Apakah langit aman hanyalah Fata Morgana di peta manuver selama salah satu sisi masih mampu mengorbankan dan memproduksi kembali? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.